Sementara itu, Pangkalan Utama TNI Angkatan Udara Supadio menggelar vaksinasi masal dalam rangka pemberingati Hari Bakti TNI AU yang ke-74. Program vaksinasi kali ini menargetkan sebanyak seribu dosis vaksin untuk masyarakat umum dan anggota. Program vaksinasi kali ini mendapat antusiasi yang tinggi dari masyarakat yang memenuhi lokasi sejak pagi hari. Kegiatan ini sekaligus merupakan salah satu dari sekian rangkaian yang telah dilakukan dalam momen peringatan Hari Bakti TNI AU yang ke-74. Agenda vaksinasi tahap kedua rencananya akan kembali digelar satu bulan ke depan. Komandan Lanut Supadio, Marsmata Ideni Hasolwan Simanjuntak mengatakan agenda ini merupakan wujud dukungan TNI AU dalam memberantas penyebaran wabah COVID-19. Masyarakat diminta memanfaatkan momen vaksinasi yang dilaksanakan untuk kebaikan bersama sebab vaksin membuat tubuh menjadi kuat dan memperkecil peluang terpapar COVID-19. Kira-kira tanggal 7 ya, tanggal 7 yang lalu kita sampai 6.600, ternyata peminatnya banyak. Kita coba naikkan seribu. Ya kita lihat sekarang kan peminatnya sudah banyak ternyata. Nanti kita ukur, berikutnya kita coba kita adakan berapa lagi. Ya tentunya berdasarkan hubungan daerah sini berapa, kemudian yang belum berapa, nanti akan kita tentukan angkanya lagi yang berikutnya. Selain agenda vaksinasi, pihak Lanut Sepadio juga menyerahkan bantuan sembako serta hand sanitizer kepada masyarakat.